Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyoroti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami, di lapangan Tuguh Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, pagi ini. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, berdasarkan beberapa foto yang beredar, acara yang dihadiri beberapa tokoh politik itu sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak dan pemakaian masker yang benar. Hari ini ada aksi masyarakat dari Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami, di Tuguh Proklamasi, di Jawa, sebagian ada yang menggunakan masker dan cukup banyak yang tidak menggunakan masker atau maskernya digunakan dan diturunkan di dagu, kata Wiku dalam Jumpa Pers dari Istana Negara. Jakarta, Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, Jumpa Pers di Istana Negara Satgas COVID-19 Tegur Acara Deklarasi Kami Wiku berharap acara ini tidak dicontoh oleh masyarakat lainnya demi menghentikan rantai penularan virus COVID-19 yang selama ini sudah diupayakan hal-hal se. Seperti ini kami mohon perhatian anggota masyarakat bahwa apa yang kita capai secara bersama dan berusaha susah payah yang ditunjukkan dalam zonasi risiko itu menggambarkan tingkat penularan. Tegasnya, Jumpa Pers di Istana Negara Satgas COVID-19 Tegur Acara Deklarasi Kami Selain Acara Kami Satgas COVID-19 juga menyoroti konser musik selebgram dan youtuber Waro Widowati di Wisata Alam Wapit Desa Jumprit, Kecamatan Ngadi Rejo, Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 Agustus 2020 kemarin yang juga mengumpulkan ribuan orang tanpa protokol kesehatan. Kemudian Wiku juga menegur pelanggaran protokol kesehatan dalam acara goe sepeda Siti Nurbaya dalam memperingati hat ke-75 RI di Padang, Sumatera Barat pada minggu, tanggal 16 Agustus 2020 kemarin yang ironisnya digelar oleh Pemkot setempat. Kami mohon agar seluruh anggota masyarakat dan pimpinan daerah untuk betul-betul dapat memperhatikan hal ini agar tidak terjadi masa yang akan datang. Tegasnya, Jumpa Pers di Istana Negara Satgas COVID-19 Tegur Acara Deklarasi Kami Sebagai Informasi Data Pandemi COVID-19 di Indonesia Perselasa Tanggal 18 Agustus 2020 hari ini tercatat 143.043 orang positif dengan 40.460 diantaranya dirawat di rumah sakit 96.306 sembuh dan 6.277 meninggal dunia. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.